ya oke teman-teman sekarang kita lagi ada di bali ada di pertanakannya Om Feri Natalia Fam betul jadi Om Mobi kan WA gua lu ke Bali put? iya banyak duit lu iya om banyak duit dong kan mau healing saya bilang begitu lu mau ke tempat Om Feri nggak? boleh nah akhirnya Abdullah juga diijinin nih ke Om Feri nih teman-teman sehat Om sehat-sehat jadi ini pertanakan babi di Bali salah satunya ya betul kita ada di Giyanyar ya boleh langsung Om Son Om lihat boleh 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 eh disemprot ini dulu om kan biar steril saya nih sudah-sudah udah ya udah-udah kan udah pakai APD nggak masalah ya oke jadi kenapa saya pakai APD karena kan ini kan mesti bahan konsumsi orang ya Om ya jadi kita mesti apa sih busi bersih betul-betul oke buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing sayangannya bisa langsung datang ke Aiko Peciong alamatnya ada di Ruko Bol Sena Blok E 03 Gading Serpong nah buat teman-teman yang jauh juga bisa langsung cek di Tokopedia nya linknya ada di kotak deskripsi thank you teman-teman dadah nah Om ini gimana nih kita nih film kalau boleh tahu rasnya apa Om babinya kita di sini sudah pakai genetik yang impor ya pakai spermanya sudah pakai sperma impor ini sudah F4 semua generasi F4 ya jadi kalau untuk mencetak F4 ini perlu waktu sekitar 4 tahun sampai 5 tahun 4 tahun sampai 5 5 tahun Iya nah daging jadi diumur apa dia bisa dipotong Biasanya sih eh kita panen dari lahir itu umur lima bulan udah berat 100 kg-an udah 100 kg kalau yang ini umur ini masih umur sekitar dua bulanan dua bulanan tiga bulan lagi baru bisa potong betul tapi bagus pasar kalau di Bali mau ya kita pasarnya eh bukan di Bali saja di luar Bali juga di luar Bali juga kita ada di enam kota besar jadi kalau misalkan ada teman-teman yang ngeliat nih pesen lewat mana nih Om bisa nanti kan ada kita ada cabang-cabangnya di tiap kota Oh tiap kota ada cabangnya ada cabangnya dagingnya potong di sini dikirim ke sana kita potong di RPH Oh rumah pemotongan Iya kita potong di RPH standarisasinya seperti itu ya Om betul kan ada berapa jadi sih Om ras babi nih Om yang bisa jadi sebenarnya kita babi kalau di sini sih kita pakai ada tiga macam tiga macam yang satu adalah babi calon indukan dan babi calon pedaging atau pejantan nah kalau pedaging ini bisa menggunakan dua yaitu babi jenis durok sama babi jenis eksotik eksotik belang hitam putih ada campuran ada ada campuran dari berkshire sama hemshire Oh gitu itu dari Inggris kalau bahasanya swine sama hoax bukan sih Om kalau swine itu untuk petinanya swine itu petina kalau hoax untuk pejantannya pejantannya ya dikit-dikit saya tahu teman-teman biar nggak bego bego amat kelihatannya kalau ini kita pertumbuhannya lebih cepat daripada yang F1 Oh berapa lama Om dia bisa mencapai berat bobot maksimal dari lima kilo-an lima kilo-an kalau yang F1 masih sekitar 5-6 bulan kalau F1 nya kalau ini sudah lima lima bulan nah kita lihat kesini Om ya ya buat udah buat dipotong kalau yang ini ya ini F4 yang disana F1 tinggal ada sisa satu Oh jadi kita semua disini sudah mulai ke arah F4 semua nah ini kan kalau teman-teman lihat kanan tetap bersih Om ya ya lebih hijenis jadi nantinya ya betul untuk makanannya sendiri apa Om kita makan kita campur sendiri campur sendiri campur jadi kita benar-benar tahu isi apa yang dimakan oleh babi kita jadi kita tidak menggunakan AGP AGP itu apa Tom? Antibiotic growth promotor jadi kayak hormon pertumbuhan Oh buat cepet besar ya antibiotik seperti itu kita tidak menggunakan seperti itu kalau ini alami udah makanannya alami boleh tahu apa aja isinya Om kayak dedak jagung sama bungkil kedele bungkil bungkil itu kayak gimana sih Om? kayak kedele lebih pecah-pecah Oh jadi memang makanan ini dimau ya dikasih nasi nggak Om? enggak kalau pakai nasi itu dagingnya jadi jelek Oh jadi jelek ya jadi jelek Oh tapi tetap dia makan apa aja kan sebenarnya kan sebenarnya makan apa aja cuman kalau di sini kita fokuskan di situ pakan yang tadi itu aja makan kering istilahnya supaya dagingnya lebih bagus lebih bagus ya oke-oke beratnya juga lebih ngejar jadi kata orang kan dagingnya terlalu banyak air nah itu mungkin karena makanannya dicampur sama air atau kayak nasi seperti itu kalau sini dagingnya kering nah Om nih sekarang kita lagi di tempat apa ya Om? ini kita di gudang untuk nge-mix pakan Oh mix pakan ya ya jadi pakan memang bikin sendiri di sini jadi supaya kita tahu apa sih isi-isi di dalamnya itu boleh saya lihat ya Om? boleh boleh ya ini untuk nge-mix untuk satu setengah ton kapasitasnya satu setengah ton? iya satu setengah ton dulu belinya berapa duit ini Om? ini sekitar 150-125 juta mahal ya? lumayan tapi yang paling mahal ya listriknya ngamprahnya karena kan harus tiga pas tiga pas untuk tiga pas sekitar 125 juta sebulan? enggak ngamprahnya oh ngamprahnya yoo berarti Om kalau ngiling ini kalau bayar listrik berapa duit sebulan? ini kan jarang dipakai cuman beberapa kali aja dipakainya sebulan sebulan berapa kali pakai? sebulan paling sekitar 15 kali pakai ya sering juga Om ya kita paling tagihan sebulan paling sekitar tiga juta tiga jutaan ya lumayan lah ya lumayan nah ini kita ada tepung jagungnya ini dari lombok asli tepung jagung ini bisa dimakan sama manusia Om? jagung bisa lah bisa kan ya ini halus ya halus-halus jadi ini buat campuran campuran sama apa bentar Om? ini jagung sama ini ada ada dedaknya ini jagung juga ya oh ini dedak nih dedaknya ini dedaknya juga halus ini bukan dedak ayam ya bukan ini dari kulit beras kulit beras ya sama sih yang buat ayam sama tapi ini lebih halus lagi jadi enggak kasar ini yang bikin babi gemuk nih ya iya gitu oke nah disini kita juga ada vitaminnya oh ini vitamin ya ya ini vitaminnya ada campur-campur ya campur ini untuk finisher karena kita mau buka finisher ini vitamin tapi ini ini dijamin aman organik organik ya ini juga kita ada kayak susu-susu betul susu ya betul kita kasih susu ini susu ya jadi dia makan susu juga harus di babi ya harus supaya kualitas dagingnya supaya bagus kalau kita biaya pakan pasti lebih besar daripada peternak lainnya karena kita kan konsentrasi di kualitas dagingnya kalau boleh tahu buat pakan babinya ya sebulan berapa duit sebulan paling sekitar 120-150 lah juta apa ribu juta ya karena babi kita kan lumayan banyak ada sekitar 400 400 sekor ya ngeri ya tapi masih kurang banyak lagi masih kurang banyak itu sih gitu ya saya doainlah biar dapat lima hektare lagi deh kan tapi ini standar udah standar eh internasional ya untuk apanya buat tadi kandang apa segala macem makanan kalau kandang sih kita masih istilahnya ini paling minimalis lah minimalis ya ya kalau mau lebih bagus lagi ada sih tapi ya kembali lagi ke investasi karena kita kan nggak pakai investor semua biaya sendiri jadi kita bertahap sebenarnya kita ingin buat pakan yang otomatis Oh ada Om ada jadi kayak di luar negeri mungkin ditujuk ada yang makannya masuk otomatis semuanya Oh ada takarannya masing-masing jadi mengurangi kinerja karyawan karena di luar negeri kan teknologinya murah karyawannya mahal kalau sampai ke sini teknologinya mahal kalau di sini teknologinya karyawannya mahal karyawannya murah nah kebalikan terbolak iya hahaha karena teknologinya itu yang mahal oke sekarang katanya om mau nunjukin nih cara gilingnya apa gimana nih ya nanti saya tunjukin cara gilingnya ya ini sebelah apaan om om oh sebelah gudang pakan yang udah jadi oh gudang pakan iya jadi ini pakan-pakan sudah jadi kita tumpuk di sini pakan-pakan sudah jadi kita tumpukin udah jadi nih ya masing-masing beda-beda ini untuk starternya untuk growernya finishernya untuk babi bunting beda-beda beda-beda ya semua ya meh oke entah panggil karyawanku ya oke yuk nah ini sekarang kita mau coba giling nge-mix ya lebih tepat ya nge-mix ya mix ya ini dicampur semua nge-mix ya ini dicampur semua nge-mix ya ini dicampur semua masukinnya ya supaya nggak capek kalau naik-naik terus kan mati karyawannya perbandingannya om kita ada perbandingannya ada perbandingan ya ada ada masing-masing untuk finisher grower indukan menyusui beda-beda beda beda ya beda-beda nah nanti keluarnya bentuk pelet atau nggak nggak tepung tepung juga udah tapi udah dicampur cuman udah rata gitu ya udah rata ini 4 nge-mixnya 4 nyampurnya oh berapa lama biasa yuk? 5 menit kan udah masuk semua 5 menit 5 menit aja udah ya 5 menit udah nyampur yang penting bahan masuk semua oke yang paling mahal makanannya apa nih om? pangan ini ya? paling mahal untuk menyusui yang ini? bukan menyusui menyusui iya paling mahal karena isinya lebih banyak isinya lebih banyak karena untuk anakannya lebih bagus oh gitu nah kalau yang ini campurnya apa dong? nanti kalau sudah setengah masuk baru itu dimasukkan oh baru dimasukkan jadi tengah-tengah oh campur lagi yang ini lagi iya kita banyakin jagungnya banyaknya jagungnya iya iya 60% ini si jagungnya iya iya nanti keluar dari sana hasilnya keluar disini nanti hasilnya kita timbang hasil nanti kita timbang keluar disini timbang ini berapa kilo? 50 kilo 50 kilo timbangnya nanti kita tunggu kira-kira ya 20 menit sudah selesai sudah selesai ya nah oke teman-teman 50 kilonya itu timbangannya ya kita akan lihat keluarnya kayak apa ini sudah tercampur semua ya sudah tercampur semua satu karung ini 50 kilo 50 kilo supaya kita bisa menghitung biaya pakannya biaya pakannya bisa dihitung oke jadi kayak gini lah panas ya? lebih halus lagi jadi ya jadi lebih halus lagi ya lebih halus sudah tercampur semuanya ada detrapnya semuanya kreniknya jadi vitaminnya sudah masuk sudah masuk ya oke deh om ada tambahan lagi? sudah sih itu aja sih jadi pakan-pakan semua kita memang bikin sendiri semua jadi lebih bagus lah buat si babi dan buat manusia yang makan ya betul intinya kita ingin sehat semua sehat itu ayamnya selamat datang di pet ministry kita menyediakan makan hewan ikan aquascape dan lain-lain kita menyediakan segala jenis servis untuk dokter hewan dan hewan kesayangan Anda kita menyediakan segala jenis parbank bersurat resmi dan kelinci-kelinci juga ada kita menyediakan segala jenis hotel ber-AC fasilitas lengkap dan grooming dengan fasilitas standart internasional ya kita menyediakan segala jenis peralatan item untuk retrik kesayangan Anda kami menyediakan dan menjadi toko retrik terlengkap di Semarang untuk Anda jangan lupa mampir ke pet ministry jalan Wahidin 90 Semarang selamat menikmati 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 kandangnya bersih ya teman-teman ya nggak kotor ini perawatan kandangnya gimana Om kita mandiin babi sehari dua kali pagi dan sore pagi dan sore betul Oh dimandiin juga Om dimandiin semua karena kalau nggak amoniaknya terlalu tinggi kalau amoniaknya nanti terlalu tinggi mereka cepet sakit batuk-batuk kalau udah batuk mereka akan jadi kerdil Oh jadi kecil ya kerdil ya tidak mau gede nah ini nih ini yang F1 ini F1 ini yang nggak boleh dijual atau gimana kalau F1 tetap dijual tetap dijual boleh dijual babi buat hewan dilindungi tapi ini lebih ke arah indukan enggak ini semua potong semua potong semua ya cuman ini pertumbuhannya masih kalah main di sana Oh menempat masih kalah lainnya ada jenis apa aja Om ini yang merah ini durok ini bagi pedaging pedaging jadi ciri khasnya pahanya itu lebih besar lebih berat terus moncongnya hitam nah kukunya kakinya hitam kakinya itu kuku kakinya ya kalau yang ini agak krem yang ini campuran eh LJ sama durok LJ sama durok ya berarti ya campur rendris yang hitam ini bukan lebih bukan mabbingnya peternya Bukan belum ada lilinnya soalnya belum ada lilinnya ya ya gede ya ya berapa sih Om ini sudah siap panen ini lima bulanan lima bulanan segede ya sudah siap panen Nah kalau misalkan ya om babi ini bukan jadi bahan pangan ya konsumsi ya dia kalau kita pelihara nih iseng-iseng di rumah dia bisa sampai umur berapa sih babi Om kalau babi biasanya besar ya bukan masalah umurnya ya besarnya bisa seanak sapi bisa seanak sapi bisa anak sapi itu mungkin sekitar tujuh tahun tujuh tahun ya serius Om seanak sapi Om seanak sapi musetlah besar makanya nah kalau ini import ya Om kalau ini genetiknya genetiknya aja ya import kalau yang F4 jadi eh bedanya F1 ini adalah 90% masih ada gen lokalnya Oke kalau ngomong F4 60% aja gen lokalnya 60% ya jadi lebih ke negara aslinya lagi kembali ke negara aslinya yaitu dimana negaranya Om Amerika dan Inggris bisa Amerika dan Inggris biasanya kita semua babi SGI semua disini SDI ya kalau ini anak-an ya anak-an Wih di pada Bobo ya kerjanya babi makan tidur main makan tidur nah ini mingguan nih kayaknya nih ini baru umur dua minggu dua mingguan kan mingguan kalau dari lahir satu bulan setengah dari lahir satu bulan setengah ya Aduh belah harus gede apa kecil kali ya nanti kita lihat yang tempat lahirnya ada nah ini kan kita pakai jaring-jaring semuanya di sini fungsinya ini supaya lalat tidak masuk karena salah satu penyebab virus ASF itu ya lalat-lalat-lalat jadi kita pencegahan pakai jaring-jaring ini dan juga lampu lalat tapi ini nggak bau lom ya karena kan kita kan disini terbuka semuanya ya sirkulasinya di belakangnya terus ini buat apa fungsinya nih buat laler lampu lalat juga kita pencegahan karena juga benar-benar musuh dari peternak babi musuhnya musuh peternak babi karena satu babi kena satu kandang habis mati semua mati semua itu terjadi tahun 2020 Oh berarti om pernah merasakan hal itu sudah nanti kita podcast itu ya ya boleh kisah-kisah sunyi-kisah sunyi suka duka suka duka jadi peternak babi nah ini F4 semua kalau yang belakang itu adalah anakan eksotik anak Oh yang belakang itu yang eksotik ya oke ini belakang-belakang itu anak eksotik semuanya udah F4 semua jadi cirinya F4 adalah punggungnya lebih rata besar daripada yang sebelah kalau sebelah kan melengkung ini punggungnya lebih rata lebih rata ya ya terus besarnya juga sama nah Om Om ada buka restoran juga nggak Oh enggak di sini cuma jual daging mentah saja jual daging mentahnya ya tanpa yang matang tanpa olahan tanpa olahan betul jadi kalau misalkan beli yang mau fresh gitu lah ya fresh betul fresh tapi frozen karena kita di frozen supaya daging tidak rusak Oh gitu kalau cuma fresh aja mungkin di luar ya banyak ya bukan maksudnya tingkat kerusakannya lebih tinggi lebih tinggi ya mungkin frozen harus frozen jadi kita tiga jam dari potong harus sudah peku Oke dan itu yang temen fresh ngawinin ini babinya gimana Om Apakah dia kawin kayak anjing sama kucing itu kawin sendiri atau enggak kita sekarang sudah pakai namanya teknologi yang di babi babi ya Ibe inseminasi buatan Oke seperti itu jadi kita sudah kawinkannya udah maksudnya enggak secara alami lagi karena alami kan resiko pertama kaki patah Oh mungkin perbedaan dari besarnya pejantan naikin betina-betina lebih kecil kaki betina bisa patah jadi bisa dibilang disuntik hormon bukan kawin suntik jadi semuanya dimasukin kantong dikasih selang itu dimasukin Oh gitu caranya kayak istilahkan manusia kayak bayi tabung bayi tabung ya kayak gitu cuman kalau ini lebih efisien kalau kawin alami kan susah ya harus ngeluarin babinya ngawinkannya lagi itu perlu waktu lama sedangkan kalau kawin ebay itu cuma perlu waktu satu menit Oke Om ini ada Instagramnya enggak Om Instagram ada ya apa tuh Natalia Fambali langsung di Instagram di Instagram di follow tuh ya temen-temen ya Nah itu ada kupirnya dicitek-citek itu kenapa Om itu sebagai tanda yang sebelah kiri kita tandain nama induknya sebelah kanan nama pejantannya supaya nanti kalau dia jadi calon indukan atau kita jual ke orang lain tidak menggunakan sperma yang sama Oke jadi tidak kawin sedarah nggak boleh juga ya enggak boleh sedara tetap nggak boleh ya boleh apa sih isla Insek Eko Insek sih ah ah Ingrid ya betul Ingrid itu nggak boleh juga boleh biasanya babi anakannya akan cacat atau mati Oh gitu ya ya kayak manusia ya betul kalau Indri itu sama ya berarti di sana sama tapi katanya gennya babi itu mirip sama manusia betul katanya kayaknya seperti itu karena kan kita pernah denger ada pencakokan jantung orang pake babi Oh iya nah walaupun tiga bulan kemudian orangnya meninggal kalau enggak seolahnya berita tuh betul uh 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 oh berarti bersihkan kandang sehari dua kali juga hari dua kali mandi sehari dua kali sehari dua kali sama sekali bersihkan kandang semuanya saya baru tahu kita ngasih makan ini biasanya per dua hari sekali per dua hari sekali kasih makannya pakai-makan all you can eat jadi makanan terus-terusan ada terus-terusan ada Iya jadi ini teman-teman nih di bawah sini ya ya ini baru dibersihkan baru mau dikasih makan lagi itu kayak gitulah dedeknya tuh ya campuran-campuran jadi disini kita mulai dari pakannya anakannya indukannya pengemukannya sampai jadi daging semua diolah sendiri saat diolah sendiri semua diolah sendiri jadi istilahnya kita tahu apa sih isi babi ini kita jamin kualitas kesehatannya kita jamin kualitas dari rasanya juga karena akan sama terus terus-terusan saya nggak makan babi Om ya ada perbedaan rasa ngom babi jenis yang ini sama celeng misalkan babi hutan celeng biasanya dagingnya lebih merah biasanya sih maaf-maaf aja ya biasanya kalau mereka gunakan campuran sapi biasanya kalau ada yang nakal oknum-oknum karena warnanya hampir sama sama sapi nah sedangkan dagingnya ini warnanya lebih pink lebih pink gitu ya ya karena ini banyak kandungan jagungnya Oh jagungnya juga rasanya pasti akan lebih manis manis kan dan kalau pas lagi di barbeque gitu kan ada asapnya itu kan nah asapnya bau harum lebih harum dari ketimbang celeng ya kayak mirip kayak popcorn popcorn ya karena kalau celeng kan istilahnya kan makan di luaran apa aja dia makan tidak dikontrol ya jadi ya rasanya ya pasti berbeda-beda berbeda-beda dari satu ke celeng yang lain Oke kalau disini semuanya sama-semua rasanya sama-semua rasanya nah Om kalau misalkan pertendak pasti beda-beda soal harga ya betul nah kalau Om sendiri jualnya gimana Om apakah daging aja kan yang ngomong aja itu bisa dijual per kilo ke orang atau ada kita jual per kilo kita cuma ada dua harga harga Bali dan harga Jawa Oh gitu dari Jawa karena harga dari Surabaya sampai Jakarta semua satu harga satu harga satu harga enggak ada perbedaan enggak ada lebih murah lebih mahal kalau di Bali kalau di Bali lebih murah lebih murah kita ada transport betul nah seperti itu ada biaya cukai keluar ada biaya transportnya keluar ya teman-teman Oke Om kasih lihat saya apa lagi nih Om ini kan udah nih yang kita nanti ke kandang untuk pembibitannya jadi induk-induknya ini kandangnya kan pengembukan anak-anaknya di sini induk-induknya ada di kandang kita lihat indukan berarti sekarang ya Oke yuk teman-teman kita pindah kesana ya tuh lihat tuh ini saya suka lu yang ini boleh dibawa pulang tapi satu lagi deh dia bisa jadi babi peliharaan kalau peliharaan kalau ditaruh di lapangan itu atau di halaman itu enggak ada masalah karena masalah ya kelemahannya adalah buang kotorannya buang Oh di semarangan Iya kecuali kalau di atas dari kecil biasanya sih babi sebelum dimasukin kita kasih air di ujung sana Oh mereka akan buang kotoran di sana semua di air itu sebenarnya bisa ngerti juga ya ngerti pipis apa kesana bisa ngerti makanya ada juga di luar negeri kan artis ada ada juga yang perempuan itu ada tuh ada ya ya Atau mungkin biasa orang cari mikropiknya mikropik bisa besar juga sama tapi kalau ini memang babi pakan ya Om ya ya konsumsi konsumsi betul Oke jadi kita ciptakan genetik yang gimana bisa cepat panen dagingnya lebih bagus samcannya terutama lemaknya itu lebih tipis ya ya saya seneng Om itu bilang kalau samcannya enak kud tadi itu ya maklum pakai satu lagi deh Om sebelum kita ke sana sebenarnya jenis babi pertama kali itu yang dipakai buat potong itu apa Om kalau babi potong harusnya sih kebanyakan sih orang-orang menggunakan babi jenis durok sama babi eksotik babi eksotik ya eksotik dan durok tapi kalau di sini kita lebih seneng pakai babi putih babi putih yang kayak gini nih ya Oke yuk kita pindah yom boleh nih kosong belum diisi nggak bisa ngisi soalnya masuk satu kotak dihabisin satu kotak Oh halo halo siapa namanya PP hahaha nah Om sambil jalan sambil nanya deh Om ya ada kasus nggak dikawin sendiri kalau kalian sendiri enggak sih karena kita kebiri Oh kebiri umur 7 hari kita udah kebiri supaya dia tidak birahi terus-terusan terus ke yang keduanya adalah supaya dia cepat besar Oh ya benar kalau dia terus-terusan birahi kan dia jadi nggak mau makan jadi kurang cepet pertumbuhannya makanya kita kebiri kebiri ya itu rahasia itu temen-temen ya makanya enggak kawin kandang terus tadi saya mikir apa enggak kawin kecuali ada pesanan misalnya mau pesan pejantan itu kita dari kecil enggak kebiri Oke subscribe like like comment share sama di subrek channel takamara putra abone ol